Oke selamat malam teman-teman semua Terima kasih banyak Sudah datang ke Good School Teman-teman Hiramanda Santara Dalam program Holy Record Yang sedianya akan Dilaksanakan di tanggal 1 dan 2 Mei Jadi ini akan direkod Secara 360 Dan akan dipublish di channel Youtube-nya Good School Di tanggal 1 atau tanggal 2 Mei 2021 Sebelumnya Saya Budi Dari Good School yang akan menjadi Guardian bukan moderator Gue akan menjaga menjadi timekeeper Buat teman-teman semua ngobrol Pada malam hari ini bersama Hiramanda Santara Yang hadir hari ini Ada Gary, ada Mas David Ada Mas Adit Ada Kemacung, ada Mas Anto Terus dari Good School ada Camai, ada Gelar Ada Rianto Ada Sigit Dan Mbak Iraman Mama Sekarang jadi Enggak ya Oke Langsung aja Sesi Mendengarkan dan membicarakan Musik hari ini Bersama Hiramanda Santara Gue langsung over ke Gary aja Untuk memulai Enaknya gue langsung share Atau mau memperkenalkan Hiramanda Santaranya dulu itu gak apa-apa Boleh kali ya Hiramanda Santara itu adalah sebuah hiasan pengarsipan musik populer Indonesia Kita mulai dari tahun 2013 Didirikan oleh salah satunya ada David Tarigan Lalu ada Alvin Yunata, Dian Ono, Norman Romarbo Terus Christopherus Briondroho sama Toma Avianda Kenapa kita mendirikan si Hiramanda Santara ini sendiri Sebenarnya karena kita merasa bahwa akses informasi terhadap musik-musik populer Indonesia itu Terutama yang dari masa lalu Itu tuh sulit untuk diakses Nah makanya kita berinisiatif untuk Mendigitalisasi Arsip-arsip Terutama rilisan musik populer Indonesia Kedalam satu buah website Alamatnya www.iramanusantara.org Nah disitu Kita bisa lihat semua Arsip-arsip musik Ya rilisan-rilisan terutama Musik populer Indonesia Dan bisa didengarkan Langsung disitu Kita bisa lihat Apa sih covernya Informasi yang tercatat di dalamnya Semua kita buat hyperlink juga Jadi misalkan kita butuh tahu Arsip itu siapa Rilisannya apa aja Bisa dilihat langsung disitu Nah Itu lagi ya Hari ini Hari ini Kita sebenarnya pengen Ya ngobrolin sih sebenarnya lagu-lagu Lagu-lagu itu sebenarnya Lagu-lagu yang memang terkoleksi Di database-nya Hiramanusantara itu sendiri sih Kita ya maksudnya kita pengen Si lagu-lagu ini juga Akhirnya gak cuman mengendap Jadi data Biasa Maksudnya data arsip biasa gitu Maksudnya tersimpan di database Tapi gak diolah lagi Kita justru pengennya Ini tuh bisa jadi Apa ya Bisa diolah oleh banyak orang Diobrohkan Diperbincangkan Dan contohnya mungkin Di platform ini gitu ya Di Holy Record ini Mungkin langsung Memulai Kita Mau langsung lagu Atau mau Tambahin dikit kali ya Boleh ya bebas aja Kita ngobrol ya bebas aja Di sini Acara ini Atau kejadian ini Ngumpul-ngumpul ini Itu dibikin untuk Sebenarnya Di satu sisi Dari sisi Hiramanusantara Itu ingin Perkenalkan Atau kasih tau ke orang Bagaimana sebenarnya Kami yang ada di Hiramanusantara Itu berproses Dalam artian Rata-rata kami Rata-rata tuh bukan musik Sama sekali Bukan musik Bukan akademisi juga gitu Tapi Seperti pada umumnya Orang yang Suka musik Ya kami penggemar musik Apresiator musik gitu Jadi Cara kami Mengolah data-data Yang kami kumpulkan Atau gak mengapresiasinya Biasanya Sebenarnya Ya hal-hal yang Ya ini Yang akan coba kita Apa ya Lakukan juga disini Jadi sebenarnya Untuk mengetahui Katakanlah sejarah Apa yang terjadi Di Indonesia Khususnya dalam Urusan musik populer ya Itu Minimal sekali gitu Ketersediaan informasinya Kajiannya juga Tidak banyak gitu Mungkin Ada Dan andai kata ada juga Aksesnya juga Cukup Terbatas dan cukup sulit Ya katakanlah Seperti itu gitu Jadi memang Biasanya Karena kami Ini di Ramah Nusantara Senangnya itu Ngumpulin data ya Kerjaan utamanya Katakanlah Ngumpulin data gitu Dan Obrolan kita Memang gak lepas Dari Data-data tersebut gitu Bagaimana Data-data tersebut Yang memang juga Terbatas sekali gitu ya Informasinya gitu Itu Kita sambungkan Dalam Obrolan-obrolan Yang Kasual gitu Ngobrol kayak lagi Ngopi Ngobrol segala macam Berusaha menyebab Sebenarnya Contohnya gitu Dari hal yang Amat sangat simple gitu Misalkan Oh lagu A ini Tahun berapa sih Sebenarnya dirilisnya gitu Jadi kita tuh Berusaha mencari Nge-breakdownnya Dari Dari data-data yang kita punya Dan juga Balik lagi Kira-kira analisa Analisa gembel sih sebenarnya Gembel-gebel Eh kayaknya jalanan aja gitu Nongkrong-nongkrong gitu ya Dari liat Nomor katalog Rilisannya Lalu ngeliat Ada namanya nomor matriks ya Yang ada di dalam Di pinggiran Piringan Itu lalu Ya hal-hal seperti itu gitu Kita runut lalu dapat Data-data dari Majalah Dari koran Media cetak Atau Juga mungkin Data-data di saat Kami Masing-masing pribadi Atau Atas nama Institusi gitu ya Kita berkesempatan Untuk memwawancara Pelaku-pelakunya Jadi Hal-hal seperti itu sih sebenarnya Dan juga balik lagi Misalkan Referensi yang Yang bisa kita lihat Dari Rekaman lagu Spesifik gitu Misalkan Dia mengadaptasi Atau mengambil referensi Dari Lagu tertentu Dari dunia barat gitu Yang relatif Lebih gampang Untuk kita cari Tahu informasinya Kita tahu Oh ya tahun segini Rilisnya Berarti ini Setelahnya lah Ya hal-hal seperti itu Jadi Obrolannya Amat sangat santai Dan Untuk ngobrolin sekali lagi Untuk ngobrolin Apresiasi Tahu Pengen tahu Apa yang terjadi Konteks dan segala macam Paling enak Memang dari Lagu-lagunya Karena lagunya itu Akan mengugah kita sih Untuk cari tahu Lebih banyak Untuk membicarainnya Kayak gitu sih Dari gue Ya gak sih Ada yang mau nambahin Adit mungkin Ya sebenarnya Ini sih yang sebenarnya Bisa kita lakukan Untuk Membentuk kesejarahan Dari Dan kita mencoba menguap Gitu Karena Kalau mau Yang namanya Budaya populer itu Lekat dengan Keseharian Lekat dengan Refleksi diri sendiri Dan Ya Ini adalah salah satu caranya Kita untuk Untuk Bersama-sama Membentuk Narasi yang selama ini Belum pernah Membentuk secara Secara Kontekstual mungkin ya Iya Sejadi ya Ini tuh nantinya Kedepannya mungkin Kita akan bisa Membentuk kesejarahan Yang Yang lebih Lebih informal Yang sebenarnya Itulah Jati diri dari Musik popular itu sendiri Yang Sangat bertentangan Dengan Ya katakanlah Musik klasik Musik tradisi Ya Mudah-mudahan bisa Jadi Langkah hawa Malah dari hal-hal Seperti ini Sebenarnya Jika ini Terekam Bisa Bertahan terus Dan bisa Menyebar kemana-mana Gitu ya Diharapkan Setiap obrolan Warung kopi Tentang musik Khususnya musik populer Indonesia Atau musik Indonesia Gitu Bisa terekam Dan Bisa terbagi Ke orang banyak Dan akhirnya Membuat yang lain Melakukan hal yang sama Akhirnya bisa Kita bisa membuat konstruksi Yang lebih Solid Dan lebih sahih Gitu kali ya Tau lah Apapun itu Ya kan Kadang-kadang Ngongkrong Ngongkrong Terlalu ada gunanya Dan Ini juga untuk Menyambungkan ke Kosong Dan juga ke Generasi sekarang Yang mungkin Yang Apa ya Iya Dari Ide tentang Ngongkrong Ngobrolin sesuatu Agak-agak jauh Dari Seperti itu Dari lagu Dulu Atau mau Siapa duluan Terserah Dari gue Boleh Boleh Caum Caum silahkan Khusus disini Gue memilih Dua lagu ya Kan masing-masing Suruh ini Dua lagu Ini mau bahas Langsung Per dua lagunya Atau Satu lagu Dulu kali ya Satu lagu Subahat ya Yang pertama Mungkin gue memilih Lagu Dari band asal Semarang Sinta Group Jadulnya Kembali Silahkan Sinta Group Terima kasih 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 ya waktu itu kita pas lagi ngobrolin soal Purnama Records waktu itu ya kita melihat katalog-katalog Purnama Records terus lu dari laptop menyetel beberapa lagu-lagu dan wah ini lagu apa ini jadi gue di setel di setelin beberapa lagu-lagu pop yang emang wah ini belum pernah gue dengar sebelumnya nih jadi emang pop 70-an bergaya mungkin referensi gue pada saat itu memang oh ini sangat krus sekali gitu karena mungkin bisa jadi iya karena di tahun tujuh bulan itu emang nama Kuslus bagi harum jadi emang beberapa band mungkin memang apa ya kayak Kuslus tuh menciptakan sebuah patron musik pop yang yang pendek yang aman yang ya tanda putih kacangan mungkin kayak gitu dan gue nggak tahu nih album maksudnya ini single hitsnya tonggak dari gua atau satu-satunya album atau ini kalau ada album lagi mau tahu tapi menurut gua eh alasan bumilih ini sebenarnya kayak menurut menurut kacamata gue ini kayak karena lagunya di tengah-tengah jadi gue anggap ini sebagai filler jadi emang dari dulu sih gue emang selalu penyuka filler gitu jadi bukan terlalu penyuka hits banget beberapa album Indonesia yang gue suka kayak watch us atau apa juga emang gue suka karena gue suka filler jadi beberapa lagu-lagu yang ada di tengah-tengah dan di akhir gitu dan ini filler yang bagus karena emm gak tahu dari gayanya gaya mainnya gaya bermusik itu kayak effortless banget terus liriknya juga kayaknya cuma pendek kayak satu kalimat doang gitu seadanya diulang-ulang dengan gitar yang yang gak terlalu virtuoso banget emang ya ciri musik pop banget dan seger hangat gitu lah dan ya kurang lebih itu sih tahun Rally? 70 gue nggak tahu tahun pertama tahun 70-an ini labelnya Indah kalau nggak tahu ya Indah eh Remako atau Indah? Indah itu dari Remako jadi rekam di studio Remako sudah pasti sebesarnya Remako lah hitungannya seperti itu enggak kebayang ya dulu orang denger gimana ya maksudnya kalau kita denger sekarang kayak wuhh ini kini banget gitu masuk kelinga sekarang ya enggak tahu pas dulu orang Semarang orang Semarang dengerinnya gimana tuh di Semarang kayak gini jadi ya kayak gitu-gitu ya ini kayak ya kalau sekarang sih kayak udah menurut gue kayak hidden games lah one of the hidden games ini bisa jadi memang seperti saudara acung katakan memang ini mungkin di katakanlah dia mendapatkan kontrak rekaman atau diajak rekaman juga dalam urus apa karena memang ada gelombang pop Indonesia dengan gaya baru yang blueprintnya emang dibikin oleh KUSPLUS sebenernya jadi memang betapa pengaruh KUSPLUS dari inkarnasi awalnya dari awal keberadaan KUSPLUS dari tahun 69 saat mereka main di Senayan tuh kalau nggak salah dalam festival band itu lumayan jadi apa ya bisa dibilang jadi show yang lumayan krusial buat kelangsungan musik pop Indonesia saat itu gitu jadi itu awal Orde Baru ya di saat segala sesuatu nya itu terkesan lebih terbuka dari sebelumnya tanah kutip ya jadi pengaruh musik populer dari barat pun juga lebih kerasa hadir gitu dalam ekspresi grup-grup musik Indonesia saat itu gitu nah waktu itu KUSPLUS baru mulai dengan nama KUSPLUS gitu setelah KUS bersaudara membawa Muri untuk jadi drummer dan membawa sound gaya hibrida dari beberapa grup populer saat itu ya tentu saja dari The Beatles sebelumnya dan juga band seperti Bee Gees gitu dan formula yang mereka mainkan itu memang terasa lebih kini saat itu gitu ya dengan hentakan drum yang lebih powerful gitu ya yang dekat dengan musik rock yang lebih keras saat itu gitu ya musik rock lebih keras lalu misalkan suka musik yang lebih jelimet juga tersedia sekali karena lagi trendy juga psychedelic rock segala macem awal progressive rock yang dipicu oleh ide counter culture dari barat mind expanding expression gitu ya flower power kebebasan berekspresi drug culture gitu jadi itu semua diramu dalam musik pop dalam musik pop Indonesia oleh KUSPLUS dan saat itu karena memang keterbukaan di awal order baru itu sedemikian rupa efeknya gitu ya agak-agak ada euforianya mungkin ya atau ada apa ya ada shocknya juga gitu ya jadi memang kebanyakan balik lagi kita ke festival tersebut band anak muda berambut gondrong yang menyanyikan lagu pop yang berbau rock kayak saat itu gitu kebanyakan mengimitasi grup-grup musik barat gitu karena memang keterbukaannya kan baru nih kesannya gitu ya keterbukaan jadi mereka ada yang jadi bijis ada yang jadi A, B, C, segala macem sementara KUSPLUS datang dengan lagu sendiri gitu dan akhirnya kayak mencuri perhatian segala macem dan akhirnya memang terbukti lagu-lagu rekaman di awal keberadaan KUSPLUS lagu-lagu mereka itu menjadi hit di radio-radio dan penjualan piringan hitamnya juga relatif tinggi gitu ya laku gitu apalagi setelah ada dalam wujud kaset di awal tahun 70an jadi memang itu jadi blueprint pop Indonesia saat itu setidaknya di paruh pertama tahun 70an gitu jadi bisa dibilang sih Sinta Group bisa hadir walaupun sebenarnya Sinta Group itu punya ciriha sendiri kalau kita lihat tadi kita dengerin ya ini arahannya ini agak-agak beda nih sebenarnya kalau kita dengan kacamata anak-anak sekarang kaca-kaca mata hipster musik kita bilang yang kayak wah ini power pop nih sebenarnya gitu ya kan ini makanya sampai sekarang kita bisa ngerasa ini kayak sekarang juga masih bisa punya tempat gitu apalagi yang suka indie pop, indie rock segala macem ini kayaknya masuk ke kita gitu jadi semikian rupa lah gitu dan yang tadi acung cerita tentang lagu ini sepertinya lagu filler dalam album itu memang jadi obrolan kita juga kayaknya biasanya di Raman Nusantara jadi kita tuh ngeliat ada apa ya biasanya lagu-lagu yang kita anggap sekarang anak-anak sekarang nih ya orang penggemar musik lah yang ngulik musik gitu ya yang kita bisa relate katakan yang kita anggap keren dari rekaman Indonesia masa lalu itu rata-rata yang kita anggap nih sebenarnya kayak filler nih kayaknya memang ini disaat mereka oleh si cukong rekaman si label rekaman dikasih kesempatan untuk bebas ya kan jadi misalkan satu album piringan hitam itu lazimnya itu 12 lagu gitu ya biasanya gak tau ini cuma analisa-analisa doang sih analisa kita ngira-ngira biasanya tuh 10 lagu tuh biasanya dia disuruh sesuai dengan permintaan si label rekaman jadi sesuai dengan kamu harus lagu yang laku gitu seperti Kus Plus tapi versi yang lakunya gitu kan biasanya kayak gitu lagu yang yang mendayu-dayu mungkin atau apa gitu jadi kita bisa liat band rock Indonesia yang lalu kita liat dari majalah kita kan bisa liatnya cuma dari majalah ya gak ada ya harus di pelayan selain majalah dan juga katakanlah rekamannya jadi kalo di majalah kan dia kayaknya macan panggung rock banget gitu kan ngeri gitu ngeliatnya gitu kan total agresif gitu keren banget musiknya rock dibilang ini macan heart rock Indonesia gitu tapi begitu kita beli rekamannya hah? maksudnya covernya sangar gitu kan fotografi yang keren gitu gondrong judul lagunya bahasa Inggris-bahasa Inggris semua tuh yang do what you like ya biasalah kan lagi awal-awal baru jadi bahasa Inggris semua do what you like apa segala macem oke lepas kita dengerin 2 culaknya anjrot ini rock nih terus tiba-tiba 10 lagu cengeng kan anjrot kenapa jadi cengeng terus tiba-tiba lagu yang ke-12 lagu yang kedua yang ada lagu kedua yang rock gitu jadi kita mikir ini kenapa begini ya? dan itu banyak terjadi juga di di apa di rekaman-rekaman lain gitu waktu itu gue mikirin kayak sebenernya itu lumayan variatif sih misalnya penyanyi Indonesia diiringi oleh satu band atau bahkan band itu sebenernya kayaknya ada permintaan dari record label dia bilang tolong ini bikin lagu-lagu yang mewakili apa yang trend saat ini katakan lagu-lagu pop cengengnya 2, 3, 4 lagu yang ini ada yang latin santana kamu juga harus bikin nih ini latin-latin gini juga ada yang laku nih gitu ini danglut lagi naik kamu harus berbau melayu disini kayak gitu kayaknya gitu dan akhirnya ini ada rock atau nggak yang mungkin bisa relate dengan tadi lo bilang sebagai filler ya justru akhirnya misalkan dalam kasus seperti band Aka yang jadi filler itu adalah jati diri aslinya gitu jadi emang ya dia begitu masuk ke dalam dapur rekaman dia terkebiri gitu ya lo harus kalau masuk rekaman ya gini ya mereka nyari duit juga kali dan pengen eksis juga pengen terekam juga kan tak pernah mati ya nggak yaudah akhirnya akhirnya dia mau tuh dia ngerekam 10 lagu cengeng yang 2 lagunya jati diri aslinya jadi kita sekarang biasanya kalau nyari sebagai diggers gitu kan nyari-nyari musik indonesia masa lalu yang keren mulai dari situ kita nyari filler nyari lagu yang supposed to be filler karena biasanya itu dia jati diri aslinya jadi kayak gitu ya seru banget ya balik-balik ini bisa mencerminkan juga sedikit dari gaya bermain atau aturan lain dalam industri rekaman indonesia saat ini ya seru banget sih pertama kali ini dengerin ini gue malah lebih tertarik sama si budaya filler nya ini sih kayak kalau kita yang bikin ya budaya filler pembahasan ini ya pembahasan wacana filler ini kalau apa namanya di band-band kaya AK atau yang sekitarnya yang udah padat jadwal panggung kan ya kita udah tau ya mereka mengandalkan dari situ ya tapi kalau dari tadi cinta group ini kan dia punya satu lagu yang sangat barat dan referensinya macem-macem gitu apakah mereka puas dengan punya satu lagu kaya gitu aja gitu maksudnya kayak kita totalin nih cipret terus ternyata bikin lagunya keren banget terus udah keren udah beres itu kayak gitu kan terutama menghinggapi di band-band yang gak terlalu sukses secara ini ya komersil atau penjualan gitu ya itu tuh mereka juga gitu aja gitu ya kalau kita kan ayo bikin satu lagu yang keren semua gitu kan tapi kan satu udah cukup tapi kayaknya itu juga dalam prakteknya sebenernya tetap berlaku setidaknya tahun 90-an di Indonesia band temen-temen kita sendiri ada kualifikasi seperti itu juga jadi dia hanya ngeliat oh nih dua lagu ini bisa main nih kayaknya gitu ganchi toangnya udah sisanya lo buat deh 10 lagu lagi gitu tapi kalau ngeliat Sinta Group emang satu album ini doang ya? kayaknya sih kalau kegiatan hitam gue gak tau sih yang lainnya kaset ya belum kaset juga ada ya? gak maksudnya selain rilisan ini kayaknya ada rilisan kasetnya ya oh gak tau sih oh maksudnya ada album yang lain tapi sebenernya gitu bahwa setiap band itu entar dari kotak menapun sebenernya mereka udah punya jadi diri cuma gimana mereka dikontrak sama satu label besar gitu itu sebenernya udah kayak pertaruhan bagi mereka oh oke ternyata ntar kayak gini nih gue kan dikasih kesempatan sedikit jadi gini ya war bersyukur lah bisa rekaman itu udah pasti sih apalagi kan ngomongin kayak oke gue rekaman dikontrak dapet expenses kayak gitu-gitu tuh kayak something buat dia gitu gak apa-apalah cuma dua lagu doang yaudahlah gitu yang pertama sih diajak rekamannya udah seneng udah seneng walaupun emang bisa dibilang ini sudah era kaset sih ini sudah paruh pertama tahun 70an jadi sudah mungkin sudah bisa apa menghasilkan pendapatan lebih lagi cuman gak tau ada keberhasilannya kayaknya gak ada lagu hitnya kayaknya gak berhasil ya ini cuma selewaktu maksudnya ini pop yang manis bagus gitu ya rata-rata tapi belum itu berhasil juga sih nah ini mungkin bisa jadi sama kasus yang sama lagu yang akan kita dengarkan kedua ini jadi sebenernya sama-sama filler alasannya cuma kayaknya mereka lebih aman karena gue menemukan di satu album itu sebenernya aman-aman semua lagunya jadi sebenernya kayak gue gak menemukan satu lagu yang kayak oh ini ada pilihan pesanan label atau apanya kayaknya kayak semua lagu menurut gue ini kalau gue bisa menuju satu album pop indonesia setelah khusus yang bagus sebenernya album yang dari grup seperti ini kita dengerkan dulu siapakah dia? terima kasih 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 tepat ini yang asal Jakarta ya Jakarta yang gue tahu mungkin leader-nya mas Bambang Bambang Escarzono yang bisa jadi band pertama sebelum dia akhirnya ke Nocus ya apa sih? iya dia nanti ikut Nocus yang kribu atau kaya wimarwitu lah ini kalau ini Ini Purnama ya, ini label Purnama dan ini album pertama, setelah itu dia bikin album. Album kedua kalau nggak? Kedua ya? Yang pertama yang di Pohon. Yang di Pohon, kalau yang di Purnama ya. Tapi kalau album dari tahun 60an dia udah ada. Oh yang pertama tuh album yang ada bunga-bunganya itu ya? Jadi gini, enggak sebelumnya juga udah ada. Oh udah ada, pengiring ya dulunya? Jadi begini, kebetulan Arsyanti ini adek-adeknya Mas Yos. Suyoso Karsono pemiliknya Hirama. Jadi Bambang Karsono kan Suyoso Karsono kan? Jadi ini om-omnya Indra Lesmana sebenarnya. Jadi ya, ada Bambang Karsono itu yang main gitar. Dia juga mungkin yang bertanggung jawab terhadap musiknya. Dia sampai akhir hidupnya di tahun 2000an kalau nggak salah dia tinggal di Bungkulu. Dia guru gitar. Lalu juga ada Adrianto ya, pokoknya Karsono bersaudara. Ya kan? Karsono bersaudara itu sebenarnya adalah Arsyanti. Makanya dia Karsono bersaudara iringan Arsyanti. Lalu di tahun 60an juga, mereka Arsyanti ini juga mengiringi beberapa penyanyi solo. Termasuk Eli Kasim. Lagu Eli Kasim yang salah satu yang paling terkenal adalah terjemahan ulang dari Kuda Kulari. Itu versi Arsyanti, grup bandnya. Dan memang musiknya juga menantang. Karena memang band ini mungkin juga punya referensi yang bagus ya. Dan punya talenta yang baik juga dari Bambang Karsono ini. Dan dia juga punya keleluasaan tanda kutip dalam berekspresi di studio sebenarnya. Karena balik lagi, yang punya label adalah Abangnya. Abang rekamannya waktu di Irama Records. Ya kan? Habis Irama Records bubar, dia dirilis album solo pertamanya. Bunga-bunga itu, yang psychedelic covernya. Itu J dan B. J dan B kan adalah yang punya Suyoso Karsono juga. Itu J dan B singkatan dari Yos dan Beat. Yos itu Suyoso Karsono, Beat itu istrinya. Oh gitu. Jadi itu, ya tipikal akhir 60an ya baru kedua. Covernya psychedelic. Dan dia ada juga satu lagi bandnya namanya. Ars Pando ya. Ada juga itu, kalau gak salah mereka-mereka juga. Nah, masuk tahun 70an. Masuklah dia ke Purnama. Karena kan label Abangnya juga udah gak ada. Ya udah gak ikutan lagi lah di Night. Ars Pando masih di El Sinta ya? Lanjutannya lagi. Ars Pando itu dirilis oleh El Sinta. El Sinta itu juga label rekaman milik Mas Yos. Diambil dari nama anak perempuan paling kecilnya. Namanya El Sinta. Kita juga tahu dari El Sinta Radio. Segala macem itu dari situ. Nah, balik lagi ke soal tadi. Sebuah album rekaman yang notabene ada pesanan apa segala macem gitu-gitu. Nah, gue sebenernya di dua album ini. Terutama di album kedua ini gak melihat pola itu sebenernya. Gak tahu. Mungkin dari cerita David diuntungkan karena dia dulu emang seseorang gitu. Itu something karena dia kenal sama ini, ininya gitu-gitu. Jadi kayak ini menurut gue aman. Jadinya kalau ngomongin satu album butuh yang bagus, musik pop ya. Sebenernya gue mencari ini gitu. Kayak gitu jadinya. Setuju sih ini album bagus banget. Album kedua di Purnama yang gambarnya mereka berdiri ya. Ada yang duduk. Yang biru belakangnya. Yang foto keluarga. Yang foto keluarga di studio gitu tuh. Itu bagus banget. Dan emang mungkin eksplorasi ya mereka punya semacam idealisme yang bisa terrealisasikan gitu. Karena masih dalam konteks musik pop dan kebetulan mereka sudah punya nama. Jadi mungkin pada saat Purnama ngajak mereka rekaman juga mereka sudah punya keleluasaan gitu. Oke lah gitu aja deh. Keluarga Mas Yos ya. Lu gapapa deh. Bebas kirimapas ya. Jadi emang ada eksklusifitas gitu. Bisa jadi. Gatauin. Iya mungkin. Kita gambar aja. Tapi di kasus Sintagro mungkin enggak. Karena emang siapa lu baru gitu. Ayudah minur utama gue. Mungkin cukangnya Purnama juga. Didatangin sama Mas Yos. Ini adik saya nih mau rekaman. Oh iya. Oh Arsyanti saya tahu. Silahkan silahkan. Cuma dua album kan di Purnama. Album ya. Iya. Sama yang pertama yang di Pohon. Oh iya. Pohon juga bagus banget. Itu adalah lagu judul surga dan neraka. Keren banget liriknya. Yang ada kayak Santana itu juga ada ya. Santana yang dia album kedua. Album kedua ini paling keren tadi. Yang tadi kita album. Ini tuh secara penjualan bagus. Kayaknya enggak ada hitnya juga ya. Itu dia. Gue juga ngerti nih ada hitnya apa gitu. Cuma. Kalau ditanya sama orang-orang tua juga. Apaan tuh Arsyanti? Enggak ada yang tahu. Tapi kalau dikasih tahu. Dia itu juga pengiringnya. Balik lagi tadi apa. Eli Kasin. Eli Kasin di Kuda Kulari. Itu keren banget. Kalau lo dengerin Eli Kasin Kuda Kulari. Itu kan balik lagi. Berhutang pada permainannya si Bambang Karsono ini. Dia main gitar kan keren banget. Dia main. Itu lo denger itu 12 senar kan. Iya. Gak. Teng-teng-teng-ti-teng-terng. Teng-teng-tereng... Lu teng-teng-teng-tereng... Keren-teng-tereng-tereng-teeng-tereng-tereng-tereng. Beatles folk rock style gitu kan. Jangly gitu. Gitu. Gitu gak ada yang main kayak gitu di Indonesia. Keren banget sih. Itu tahun 1966. Tapi kalo dengan musiknya tuh, musiknya sebenernya chordnya sederhana banget ya, cuman dibikin susah gitu Itu maksudnya musik pop yang Beatles ya? Chord tuh sempurna banget gitu sebenernya Yang lucu juga kayaknya tarikan vokalnya kayak sih, kayak tadi ada yang kayak gimana ya, gue agak lupa sih Cara nyanyinya gitu, cekok, ada cekok melayu atau apanya gue ga tau Di album itu ada yang tidur, lagu yang tidur itu ya Jadi kayak tidur, tiba-tiba jadi cepet tidur lagi Terus ada yang kuda gitu, nyeng Oh itu, ada yang itu Gitu kayak Boleh ga dengerin yang lain? Boleh, nanti 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 Tapi intinya itu ya, maksud gue kenapa gue milih dua lagu itu Karena simple, aransemen, filler dan emang gue cherish di era itu gitu Cuman, jadi ada pengalaman lucu juga ya Maksudnya gue kan tau musik-musik Indonesia lama ini dari bokap Sebenernya, nah bokap tuh selalu cerita gitu Maksudnya gue selalu taunya kan yang barat-baratnya dulu tuh pasti lah ya standart ya Tapi pas dikasih tau yang Indonesianya tuh apa tuh, gue tuh kayak dibohongin gitu sama bokap Soalnya diceritain misalkan band-bandnya apa aja gitu ya Misalkan ya Panburst atau apa gitu Itu tuh keren, karena musiknya ya sama aja kayak Gue seneng Queen gitu ya, dia ceritain gitu Gaya-gaya barat seperti itu juga gitu Tapi pas gue cek jaman dulu waktu SMA itu Mas tau ini berapa ya? Mas tau ini berapa ya? Pas nyari misalkan Panburst atau nyari apa ya Akak gitu ya Ya nemunya tuh badai bulan Desember gitu kan Jadi kayak ketipu, anjing ini bokap gue bohong apa gimana ya gitu Gara-gara itu sih sebenernya gara-gara sih Gimana kalau dibikin ini nih seperti ini gitu Ya itu yang menarik sih memang Kita kan pasti masuk ke perkenalan kita dengan lagu-lagu populer Indonesia dari masa lalu dari hitsnya kan Yang masih diputar di radio dalam konteks nostalgia orang tua kita gitu Orang tua kita juga kadang-kadang masih punya dan masih memasang lagu-lagu tersebut gitu Dan memang bener gitu yang terjadi Tapi kita tau Panburst ya Akhir Cinta lalu ada apa namanya Gereja Tua segala macem Kita taunya seperti itu gitu ya Lagu-lagu Bes Malam lah Ya kan lagu-lagu Demersius juga seperti itu Tapi Kus Plus juga gitu kan Lagu mendayu-dayunya gitu Bukannya kita gak suka ya suka-suka aja Tapi begitu kita ngulik ternyata kayak gue pribadi gitu gue ngulik Dengan anjort ternyata ada yang begini Wah ada yang rock banget ada yang kayak Jens Dixon kayak gini Anjort udah yang kayak Gue bisa relate lebih gitu Ya walaupun secara pribadi pun gue suka dengan bunyi-bunyi dari masa lalu ya Maksudnya waktu gue tumbuh gitu Tapi begitu dengerin kazanah lain yang ditawarkan gitu Dari rekaman-rekaman mereka gitu Dari lagu-lagu yang gue gak kenal gitu Bahkan ada band juga yang gak gue kenal lama sekali gitu Yang hadir di sebelah-sebelahnya gitu Anjort ada lagu yang begini Itu kayak ngebuka ya Sebenernya apa yang terjadi di Indonesia zaman dulu tuh lumayan seru gitu Jadi kita bisa ngeliat banyak disana ya gitu Apa aja pengaruh yang masuk Apa di-embrace seperti apa Di-filter seperti apa Dan diekspresikan kembali seperti apa gitu ya Hal-hal seperti itu Gue tertarik sama Lalu kan yang pertama Semarang Yang kedua Ke Jakarta Enggak keliatan Suasana kotanya Maksudnya gue Gue pengen tau Kayak sejak kapan ya Unsur geografis itu mulai kerasa dalam lagu-lagu Indonesia gitu ya Karena setelah kita denger sekilas sama-sama aja kan Kayak barat aja udah Gue selalu tertarik sama hal itu sih Kayak gimana sih geografis itu membentuk si musik Kayak surf music kah Atau kayak gimana kah gitu ya Sebenernya sih kalau dalam rekaman ya Karena rekamannya pasti Apalagi tahun Zaman dulu banget ya Termasuk sampai paruh pertama tahun 70an Rekamannya kalau nggak di Jakarta Surabaya Oh iya walaupun Oh gitu Si Sinta Group ya tetap rekamannya di Remako Oh gitu Ini di luar ini ya Di luar RRI ya Kalau yang urusannya dengan Lokananta Setiap RRI bisa ngerekam Mereka punya studio sendiri gitu Walaupun nanti diproduksi katakanlah di Solo misalnya gitu Tapi umumnya studio memang di Jakarta Surabaya Ya kadang-kadang Bandung juga Itu juga baru ada tahun 70an Jadi memang Grup musik dari luar Jakarta gitu Katakanlah ya Ya ke Jakarta dulu rata-rata gitu Atau ke Surabaya gitu ya Jadi memang Apa ya Pasti Sudah terkualifikasi dalam artian Masuk ke wilayah musik pop Kecuali kalau Kalau dia Apa ya Memang memainkan musik tradisional gitu ya Tapi memang apa ya Gimana ya bilang ya Contohnya kayak Gumarang gitu Itu dibentuk juga di Jakarta gitu Oh oleh orang-orang Minang Lalu ada grup yang Nyanyi lagu musik-musik Yang identik dengan Maluku gitu ya Kayak gaya Hawa yang Ambon segala Itu dibentuknya juga di Jakarta Oleh orang-orang yang sudah datang kesini gitu Jadi gak begitu ketahuan Tapi memang mereka mainin Ya katakanlah unsur dari daerahnya masing-masing Tapi dalam praktek Di albumnya pun juga gado-gado Kadang-kadang mereka juga nyanyi lagu Sundanya juga Jadi gak perlu Misalnya kayak Minang gitu Di dasarnya Minang banget nih Tapi tiba-tiba ada lagu Sundanya Lagu ini Indonesia sih sebenarnya Dan begitu masuk ibu kota Masuk katakanlah kayak gitu lah Jadi Indonesia gitu Dan mereka artinya di daerah-daerah itu Punya akses ke informasi Sebanyak orang di Jakarta ya Atau Gara-gara mereka di Jakarta Kemudian mereka baru ke pengaruh Kan rasanya Cukup aneh ya Kalau di Padang bisa dapat informasi segitu banyak Orang di Jakarta gitu Pada saat itu terutama Mungkin Adin tuh bisa nambah Gue gak kebayang tuh Atau pengaruh dari Ya kalau kasarnya musik populer Mungkin bisa jadi dari Dari Si Misalkan bimbing-bimbing Yang udah terkenal sebelumnya Mereka mungkin Show di satu kota itu Atau itu Jadi kayak mereka Perbagi Ya kayak Oh ternyata begini ya Grup dari Jakarta begini-begini Ya kurang lebih sama kayak Sampai Sampai Kurung waktu 90-an mungkin bisa jadi Kalau Ternyata gini Jadi akhirnya di Nyang Jogja bikin ekspresi yang sama Kayak gitu Iya ada trend utamanya sih Sumbernya satu juga Mungkin medianya kan masih Iya Maksudnya RRI, TPRI gitu kan Terkontrol juga sama Atau mungkin ini bisa jadi ada Satu pole yang Cukup signifikan Antara kayak Munculnya AK Misalkan dengan Fangnya Tiba-tiba di Papua Ada Salman Doe Misalkan gitu Bisa jadi gak sih Black Brothers Dibuatnya di Jawa Dibuatnya di Jawa Padahal gitu Jakarta Itu Jakarta ya Tapi isinya gitu Ya India seperti itu sih Oke Bisa jadi Oke Ini break nih Eh gak apa-apa Ini lanjut atau gimana Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Ini panas Terima kasih. 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 Alung Kesekian, gue lupa alung keberapa tahun 72 tadi Dia menyanyikan lagu Langit Ketujuh Itu sebenarnya kalau tadi Ada liriknya sih sebenarnya Kalau kita breakdown itu liriknya Lirik pertamanya Daun ganja Jadi itu liriknya Rada-rada beda dibanding Pengekspresian Lagu-lagu Indonesia Yang bertemakan nakoba Yang lain gitu ya Ini seperti Yang lain kan kayak anti gitu ya Jangan pake deh menghimbau Kok ini kayak exploitation gitu Kayak ganja exploitation gitu Kayak nikmatnya mengganja gitu Kayak selebrasi gitu Lagu ini seperti itu gitu Jadi daun ganja terbakar Asap masuk di badan Semua anganku datang menjelang Dalam perasaanku aku terbang melayang Saya akan melihat apa yang tiada Terasa merintasi surga dan neraka Langit mudah ku jangkau Bintang dapat ku petik Hal-hal kayak gitu Pesannya dimana ya Ini hanya ceritain kayak Pengalaman mengganja gitu Ya kan Nah yang menariknya Yang nyanyi itu Perempuan Anak gadis Berusia 14 tahun Ya kan Ini juga tadi ada Ini yang menarik sebenernya Kenapa Jadi gue sempet nanya Sama hari kusmiran Gue sempet nanya Waktu itu ketemu Di acara KPMI Mbak Mbak lagi Padahal ibu ya Gue ngomoran nyokap gue Ini Ada lagu Langit ketujuh Lagu tentang ganja Dia cuma Dia malu Aduh saya malu Kenapa Waktu kecil Saya tidak tahu Itu artinya apa Yang tadi acung Yang tadi acung Acung bahas tentang Filler gitu Jadi lagu ini Bukan lagu utama Di dalam albumnya Biasanya kan Kalau di album-album Indonesia Lagu-lagu utama Dijadiin judul Kalau tidak Di belakangnya Ada dua lagu utama Kalau tidak Di center label platnya Ini sama sekali enggak Jadi emang Ini ketahuan banget Filler Dan emang buat eksperimen Dia malu Dia enggak tahu Nah Lanjut lagi Ke satu lagi Lagunya Darah Puspita Mari-mari Yang menggunakan Intro dan outro Riff I Can Get No Satisfaction Jadi Tadinya gue pikir Ini kan juga Lagu pembuka Di album pertamanya mereka Jadi kayak Lagu mari-mari Semua orang tahu lah sekarang Tapi Ngebayangin Album pertama Dari Darah Puspita Di tahun 1966 Riff pertamanya Pertama kali denger I Can Get No Satisfaction Rolling Stones Kita mikir kayak Wah begitu populernya Berarti ini British Invasion Rolling Stones Beatles Dan lain-lain Mungkin memang Orang lebih Ngeliat Sosok Beatles Tapi ini ternyata Ada Rolling Stones Di Indonesia Ternyata populer juga Itu bukti Dan yang menarik lagi Sebenarnya Gue berpikiran Ini tuh Hal yang Biasa Sebenarnya Jadi kalau Kalau ngeliat Karia-karia rekaman Band Atau grup-grup musik Entitas musik Penyanyi Atau grup band Dunia Saat itu Di luar barat Mungkin di barat Juga ada sih Mungkin band-band Yang dikategorikan Band garasi Jelas band tahun 60-an Yang begitu menjamur Di Amerika Di Inggris Sampai Ke grup band Yang ada di Dunia ketiga Bahkan gitu Itu banyak Melakukan Apa ya Homage Atau Mencuri Dengan cara Mencuri Riff-riff Atau bagian-bagian Dari lagu-lagu Yang sedang tenar Yang mereka suka Atau pahlawan-pahlawan Mereka Itu Lazim sekali Terjadi Karena memang Ide Rock and roll Membebaskan anak muda Musiki anak muda Itu juga masih Baru banget Saat itu Tahun 60-an Semua anak muda Di Amerika Mereka juga pengen nge-band Menikuti idolanya mereka Dengan gaya pas-pasan Jadi mereka Mengimitasi Jadi tadi aku berpikir Apa yang dilakukan oleh Darapus Pita Hal yang Kurang lebih sama Itu banyak banget Di mana-mana prakteknya Jadi dia ngambil Rolling Stones Karena mereka suka Rolling Stones Dia Idola mereka juga Yang sebenarnya Jadi salah satu alasan Waktu mereka ke Eropa Dia pengen ke Inggris Waktu itu Dibilang Karena Kita pengen ketemu Sama idola-idola kita Beatles Rolling Stones Dan segala macem Jadi Ya mereka fans Rolling Stones Beatles Fans rock'n'roll Jadi Ya udah nih Gue suka Gue pake aja Di depannya Dan ya Trendy juga kan Banyak lah Hal-hal seperti itu Yang gue pikir Seperti itu doang Sampai Akhirnya gue Wawancara Titi Hamzah Ya kan Saat itu Tahun 65 Katakan 65-66 Titi Hamzah itu Tahun 66 Berarti usianya Kurang lebih 16 tahun Ya kan Jadi masih remaja Sekali Jadi Dia cerita Jadi sebenarnya Itu begini Katanya Kamu tahu kan Di saat Khus bersaudara Di penjara dulu Jadi mereka Bermain di Acara Pesta Ulang tahun ya Kalau gak salah ya Atau pokoknya pesta Di kolonel Khusno Apalah Kolonel Khusno Di petamburan Mereka main Juga Khus Bersaudara main Tapi kita sama-sama tahu kan Ceritanya umumnya Maksudnya Pada tahu gak sih ceritanya Jadi yang Dimana Waktu itu Khus Bersaudara Ditangkap karena Bermain lagu-lagu Barat Katakanlah Lagu yang populer saat itu Kayak Beatles Dan lain-lain Sebenarnya yang lain juga Si darah kita juga Ada satu band lagi Jadi Waktu itu kan Ceritanya mereka main Lalu tengah main Kalau gak salah Waktu Khus Bersaudara Ada orang-orang Nimpuk batu dari luar Warga lah ya Warga yang gak tau lah Dari mana itu Pokoknya Sambil berteriak-teriak Ganyang nekolin Segala macem gitu Jadi Neokolonialisme Imperialisme Segala macem Ganyang Pejajahan gaya baru Segala macem Sampai akhirnya Khus Bersaudaranya keluar Ditenang-tenangin Sama mereka Beres Besoknya mereka Disamperin Aparat gitu Akhirnya Langsung masuk Dijebloskan Di penjara gelodok Oh bukan hari itu juga Bukan besoknya Eh sorry ini Petamburan Petamburan ya Petamburan Si darah puspita Balik lagi Saat itu Tidak di penjara Gitu Tidak tahu Apa Kenapa Mungkin ya Tidak tahu Tapi mereka Punya cerita sendiri Sebenarnya Jadi mereka pun Punya cara Pengasingan mereka Sebenarnya Nantinya Cuman Di saat Khus Bersaudara Penjara Mereka itu Diwajibkan Wajib lapor Di kantor Kejaksaan Kejaksaan Negeri Atau apa Gitu Lupa Jadi Mereka ini Tidak tahu Kenapa ya Beda Treatmentnya Dengan Khus Bersaudara Mungkin gara-gara Mereka masih Remaja putri Gitu ya Gadis perempuan Harmless Udahlah Mereka Ini aja lah Suruh ke Kejaksaan Tiap hari Lapor Mereka Tiap hari Tiap pagi Dateng Selama beberapa Minggu Tiap pagi Dateng Habis Apel Lalu mereka Disuruh Main band Suruh main musik Dengan alat-alat Yang sudah disediakan Oleh si kejaksaan Alat-alat Bandnya lengkap Gitu Jadi mereka Dites tiap hari Mungkin ini Semacam Tes nasionalisme Kali ya Yang waktu itu Kamu nih Sudah menyelewengkan Oke kamu Dites dulu Jadi kayak Suruh push up Suruh bilang Aku suka Pancasila Gitu misalkan Misalnya Cuman ini Tipenya Karena mereka Musisi Suruh main Jadi ditonton Sama aparat Segala macem Jadi Nah polanya itu Kata Titi Hamzah Mereka tuh Disuruh main Back to back Selalu Jadi Memainkan lagu Yang berbau Nasionalisme Lalu berikutnya Lagu yang Tidak Berbau Nasionalisme Yang Yang saat itu Sama dengan Sama dengan lagu Beatles Jadi memang Beatles yang paling populer Beatles yang paling kena batunya Saat itu Wah sepatu Beatles Razia Ya kan Wah telana Beatles Razia Rambut Beatles Razia Lalu nyanyikan lagu yang boleh lagi Akhirnya nyanyi Bengawan Solo Lalu Nyanyikan lagu yang gak boleh Nyanyi Beatles Gitu Ya tiap hari Terus Berminggu-minggu Berhari-hari lah Sampai akhirnya Ya pasti mereka bosen kan Bosen Dan Dasar mereka anak Jadi Darah hospital itu Identik dengan Gaya panggungnya Urakan Teriak-teriak Gitu Yang Yang apa ya Satu sisi Apa ya Terkesan amatir Gitu Tapi justru Ngasih sesuatu yang Yang tidak pernah Ada sebelumnya Di panggung Indonesia Dan bahkan di rekaman Gitu Jadi keamatiran mereka itu Justru kelebihan mereka Kalau kita ngeliatnya Seperti itu sekarang Kayak gue pribadi lah Setidaknya gitu Mereka main pas-pasan Tapi Justru itu mereka Memainkan sesuatu yang Yang real gitu Sesuatu yang memang Ya Di saat ada Ada rock and roll Tahun 50an Mereka memainkan rock and roll Seutuhnya gitu Karena memang Pendudungan gelora Dan gairah Anak muda Gue pengen menge-band Gini aja gitu Dan mereka juga nakal Dalam artian ya Iseng segala macam Nah Di saat mereka Bosan Akhirnya mereka Ngi-iseng Jadi Suatu hari Dia dimulai dengan Ritual yang biasa Jadi Suruh mainin lagu yang Boleh Lagu nasionalisme Mainin lagu yang Gak boleh Gitu kan Tiba-tiba Pas saat Disuruh Mainin lagu yang Boleh Ya kan Mereka nyanyi I can get no satisfaction Dari the rolling stones Lalu kan Akhirnya udah Selain lagunya Ditanya sama barat Itu apa Itu lagu apa Itu lagu I can get no satisfaction Siapa Dari siapa The rolling stones Oke Boleh Jadi 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 Kan pada yang Ngeliat-liatan kan Jadi saat itu Mereka pasti Ngeliat-liatan Kok rolling stone Gak boleh Kok Beatles Gak boleh Rolling stone Boleh Berarti kan Apa rata-rata ini Tidak paham kali Sebenarnya Polisinya apa Jadi ide dari Paduka yang mulia Bung Garno itu Apa Yang berdua diterapkan Di bawah pada Gak ngerti Ibaratnya kayak gitu kan Jadi mereka kan ketawa-ketawa Ini kan anak-anak Cewek ini Ketawa-ketawa Nah Dengan Dasar peristiwa itulah Akhirnya Mereka Menggunakan Riff lagu Icon Get No Satisfaction Di dalam Intro Dan juga Outro Lagu Mari-Mari Lagu pertama Di album pertamanya Itu kan Kalau kita ngeliat Kan jadi sebuah wujud Kayak Mocking ya Ya kan Dia homage juga Dia suka rolling stones Tapi di saat yang bersamaan Itu mocking Mocking ke Pemerintah Indonesia Mungkin Ya you don't know What you're doing Gitu Ini Ngerti gak Itu kan kayak sneer Gitu Ya kan Dan yang kita liat Disini sebenarnya Dari Sosok Ari Kusmiran 14 tahun Darah kuspita Remaja Wanita Gitu ya Lo bisa ngeliat Terobosan-terobosan Yang dilakukan Dalam Sejarah Musik populer Indonesia Ya kan Yang gak pernah ada Sebelumnya Gitu Ini unggurakan Rock'n'roll Utuhnya Bagi gue Ini rekaman rock pertama Itu mereka Menurut gue Ini utuh banget Darah kuspita Gue bisa main kayak gini Cue Karena Karena kenapa Mereka bisa melakukan Karena apa Karena mereka Perempuan Tau gak Karena mereka Perempuan Menurut gue Karena mereka Perempuan Remaja Pula Jadi kita Terkesan Permisif Terhadap mereka Jadi kayak Anak perempuan Ngeband Kalau gini Kalau laki-laki Lo harus beneran Bisa main band Lo bisa masuk Rekaman Lo harus bisa Main gitar Harus skillful Mereka lebih Ya udah lah Biarin aja lah Kayak gitu Rakan Gak apa-apa Anak perempuan ini Gitu Ya gak apa-apa lah Lalu Ini si Ari Kusmiran Ada lagu apa Ini gue ada lagu ini Lagunya tentang ganja Udah gak apa-apa Soalnya Ini gitu ya Judulnya langit ketujuh Yang si Ari Kusmiran Tapi waktu di Remako Di risitnya Buat Buat si Hamidan Pengarang lagu Kan dapet fee Dapet duit Itu ditulisnya Masih Asap ganja Asap ganja Asap ganja judul lagunya Asap ganja Asap ganja Jadi pas lagi Udah jadi langit ketujuh Jadi kayaknya Hamidan lagu Asap ganja Udah Udah Ari Kusmiran Gak apa-apa Lo cewek Gak akan ada yang tau juga Pasti gitu kan Jadi memang Trombosan-trombosan Yang terjadi Membutuhkan Sosok yang inferior Malah justru Yang kayak orang Menganggap sebelah mata Jadi akhirnya Itu bisa terjadi Di Indonesia Ini keren banget Sebenernya hal-hal kayak gini Tapi menarik Dari si Ari Kusmiran Sebenernya Yang perlu dikulik adalah Kayak Setelah album itu dirilis Ada semacam Kayak Orang yang ngeh gak sih Kalau Ini kok gini banget lagunya Maksudnya Kayak orang yang Punya referensi Yang oh kita pernah denger ini Kita pernah denger ini Sebelumnya yang berbau drag Yang anjurannya Karena kan gue gak tau Ini Apakah si yang ketujuh ini Sama Misalkan The Brims Yang jelas-jelas Kayak gitu Dan Marijuana Misalkan Apakah ini Satu tahun Sebenernya kan Itu di lingkaran tahun yang sama Misalkan gitu Apakah Ketika dia Ini kok kayaknya Bukan anjurannya Oh iya iya Misalkan ada yang itunya Gue gak tau Mungkin menarik buat dikulik Setelah itu Iya sih Sebenernya sih gak pernah ada yang kulik Karena memang gak populer Iya bisa jadi Dan karena itu filler juga Itu dia memang Tadi mungkin memang Gara-gara Ini buat kuota nih Kalau ada lagi gak Maksudnya dia dapet duit Si Hamidannya Grup bandnya juga Kan udah pasti House band kan Jadi karena Dia filler Sementara Kalau kasusnya The Brims Dia memang bener-bener Anjuran Karena udah Di covernya jadi gitu Show me the way Anti gajah Dan satu lagi Brims Brims itu kan Dari Brimoresta Sebenernya Brimoresta Akhirnya jadi The Brims Brigader Mobil Pokres Jakarta Jadi memang Belakangnya Silop juga Sama juga kan War on drug War on drug Aman juga gitu Itu kan kayak Kita lawan Rambut gondrong Iya kan Gak boleh juga nih Iya kan lewat-lewat Ngelawan rambut gondrong Dengan berambut gondrong Ibaratnya kayak gitu Gak tau deh Ya gitu lah Intinya sih Gue yang gak kebayang sih Ketika lo nyamperin Siapa tadi Penyanyi-penyanyi Adikus Miran Adikus Miran Selalu nanya gitu Kayaknya lo pertama kali Dari tahun kebuluan kan Di panggung Jadi gini Jadi itu lah Canya pulang tahunnya KPM Di panggung Di hard rock cafe Jadi MU cafe Gue ngajak belak Waktu gue ikut Ketemu sama musisi-musisi Kira-kira kan Biasa anak KPM Fit fit Tolong dong MC aja Waduh Gue bercanda-bercandain kan Udah pas ada Aris Miran Ma'arikus Miran Ma'arikus Miran Ini Punya lagu Gitu Gitu Nanya di Aku malu Aku malu Langsung aja gue Gila Gue gue gitu-gitu Menguat 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 Luka Nama Aku gak ngerti dulu Itu Hamidan Amidanya tuh udah meninggal ya Amidanya udah meninggal Amidanya udah meninggal Amidanya Aceh Kalau di kasus cewek sendiri Selain Aris Miran Ada korban-korban yang lain gak sih Yang menemukan yang sama Belum pernah ketemu sih Sisanya memang Balik lagi Lagu bertemakan tentang narkoba itu Biasanya menghimbau Untuk tidak memakai narkoba Walaupun musiknya Amat sangat menghimbau Mengajak gitu Untuk menggunakan narkoba Yang ini bener-bener yang 100% kayaknya Selebrasi narkoba nih Ya kan Drug exploitation banget lah Dan memakai anak Usia Soalnya di tahun Di tahun segitu kan kayak Penyanyi-penyanyi jepulan Aja kan sama Ada Vivi Sumanti Ada siapa Segala macem Dan mungkin yang kena Apasnya sih Itu makin mempertebal hipotesis Kalau piringan hitam Sebenarnya tidak sebanyak itu juga Yang bisa akses ke situ Sebenarnya Karena akhirnya kan Piringan hitam pada saat itu mahal Jadi akhirnya gak jadi bahan Untuk Untuk orang Ngomongin itu Yang diomongin orang itu Yang masuk radio Dan gak bisa Mungkin kita ngeliatnya Gak mungkin Gak bisa kayak kaset gitu ya Dengan mudah Dibeli Jadi akhirnya itu ya Selamat-selamat aja Karena mayoritas itu adalah Kalau bikin susah New Brolin itu Adalah ketika dia diputer Di radio Sementara orang gak Gitu Mikir kalau si lagi Ketujuh bakal diputer sih Ya itu dia Makanya dia filler Dan sekali lagi Mungkin karena dirilis tahun 72 72 itu disinyalir Sebenarnya awal kebangkitan Bukan awal kebangkitan kaset Awal keberadaan Kaset pun jadi yang Jadi yang format utama Tapi bisa dihitung Bisa diberang juga Itu peralihan sih Jadi kayak 72 itu boom kaset juga Sebenarnya Cuman memang masih Faset pertama Mungkin ya Yang denger orang Yang denger orang Dengan dikaset juga lagunya Itu juga Jadi si kasetnya gak sih Ada Ada ya Pasti ada Tapi gue rasa Karena perlainan juga Enggak Enggak terlalu banyak juga Maksud gue Hanya segelintir orang Menengah ke atas Paling yang bawa-bawa Pasti lewat radio juga Jadi apa yang disebutnya Radio itu yang dimakan mereka Jadi gak terlalu ngomongin Aman lah Kalau si Mari Mari Dia kan Hitsnya itu sebenarnya Itu lagu hits Jadi gini Darah Kuspita itu Album pertama Itu hits banget Mungkin di Sinyalir itu Salah satu Piringan hitam terlaku Di tahun 60-an Jadi kalau berdasarkan Kayak gue pernah ngobrol Pahan Dianto Orang yang Ngurusin Darah Kuspita juga Di saat di Eropa Dan juga dia Road Managernya Kus Bersaudara Dan juga ngebantu Di Mesra Records Dibilang itu Wah laku sekali katanya Itu mungkin salah satu Jadi memang hit Itu sih kerennya Sebenarnya Jadi bagi gue pribadi Setidaknya Darah Kuspita itu Contoh kesuksesan Bahwa Pemberontakan terselubung Itu Lebih dapet Wah gila Memang saat itu juga Mungkin lebih Apa ya Apa namanya Kaku lah Indonesia Dibanding sebelum Tapi aslinya Enggak Jadi begitu Ada outletnya Ngebum banget Si yang pertama ini Kalau dibandingin Sama Degdeg Plus Degdeg Plus Degdeg Plus itu gak laku kan ya Tahunnya beda selisih berapa Degdeg Plus tahun 69 Eh 3 tahun Beda 3 tahun Jadi ini Kurang lebih Berdekatan dengan Kus Bersaudara Keluar dari penjara Sebenarnya Di luar dari konteks Tadi sih Permisif Dan lain-lain Si Marilah Kemari Itu kayaknya Diambil dari Ini David Soundtracknya Di balik cahaya gemerlapan Di openingnya tuh Ada scene Ada scene Titik Sepatus Pokoknya Tentang artis Maksudnya Kayak Musisi Yang sedang Mencoba menjadi Superstar Filmnya Tentang Seperti itu Nah itu tuh ada Kalau gak salah Lagi kayak Semacam tour Atau gimana Di dalam satu piece Nah itu tuh Nyanyi bareng-bareng gitu Mari-mari Kayaknya ada titik pusatnya Kayaknya justru mungkin Dari situ Dari situ dulu Baru ke Baru ditarik sama Sama Darah Puspita Untuk Tapi lagu Surabayanya udah ada Oh iya Surabayanya udah ada kan Dinyanyiin Itu filmnya tahun lalu Baliknya Dari 2008 Iya juga Iya itu dong Dibuat Eh Gua lupa lagi Yang versi titik pusat itu Enggak ada Satisfactionnya Enggak ada ya Enggak ada Biasa ya 6-6 Gua lupa Ya kan 6-6 kan Emang kurang lebih Sama ya Bareng-bareng semuanya Dan pengen jara Puspita itu Ini agak Oot nih Di Youtube itu ada yang Upload dengan kualitas Itu dari film Itu ya Ini Gila Caya Gemerlapan Gila banget Ada banyak Artis sebenernya Yang ditayangkan di film itu Dan si akun itu tuh Stop Enggak naikin lagi kan Karena kenapa gitu ya Oh iya Enggak tahu Karena itu ada film Asli Asli Enggak boleh sebenarnya Raja Oke Itu tajim banget gambarnya tuh HD kayaknya Kayanya ada yang restaurasi sih Iya Soalnya ada Kus-Pus juga kan Iya ada Bukan kalau Kus-Pus Dari Ambisi Ini ada Rahmat Kartolo Terus ada Yanti Masa Barat Terus Titik Puspa Lili Sudiani Tapi kalau secara background tuh Mereka itu siapa sih Apakah Dari Pus-Pita Iya Dari Pus-Pita Emang Misalkan kalau Spus-Pus kan Emang ada yang kakak Segala macem Kalau dari Pus-Pita sendiri Terus Ya background orang tua Segala macem Ada ceritanya sih sebenarnya Dari Pus-Pita dari Surabaya Memang Jadi ada ceritanya Mereka sebenarnya Aslinya awalnya Irama Pus-Pita Iya kan ya Irama Pus-Pita Jadi sebenarnya Yang Formasi yang di Jakarta itu Yang terakhir Itu baru belakangan Jadi memang Yang tiga ini Air Bersaudari Bersama Susi Nander sudah ada Lalu Titi Hamzah Nyusul Dia yang paling kecil memang Nyusul Dia minta ikutan lah Katakan Jadi akhirnya ikutan Nyusul ke Jakarta Dan dia selama di Jakarta Di bawah Di bawah Apa namanya Sayap Kus bersaudara Jadi dia kayak adeknya lah Dia yang diasuh sama Kus bersaudara Kalau gak salah Si Irama Pus-Pita itu Yang ngajarnya si Mus Mujiyon Oh enggak Mus Mujiyonah lebih muda Eh bukan Mus Mujiyon Mus Muliyadi Mus Mu Eh Mus Muliyadi mungkin Tapi Mus Muliyadi ya Dia kan Arista Birawa Tapi gak tau deh Gue gak tau Pokoknya ada Satu tongkrongan lah Surabaya Surabaya di Jakarta lah Kebayoran Kebayoran Iya Kebayoran Si Skenal Kebayoran Oke Siapa next Anto Boleh dulu Santai dulu Santai dulu Tidak Sampai Orang Sakai Sampai Sampai Hup Dangisi 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 Uuh Dangisi Dangisi Terima kasih. 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 Sang Raja Dangdut, Romo Hirango bisa bikin lirik yang relevan sampai sekarang. Gue paling demen sih, gue paling demen sama lirik-lirik yang simple tapi relevan. Kayak bagaimana ayolah santai gitu kan, satu hari dalam seminggu itu everlasting. Gue di musik soul funk menemukan itu pada Marvin Gaye. Ketika nulis What's Going On atau Mercy Mercy Me gitu kan. Coba-toba gue menemukan ini yang, woi ini idola gue ini. Dan banyak banget kan, ada Begadang. Begadang juga yang masih relevan banget sampai sekarang kan. Terus ada Mira Santika. Ada banyak banget lah. Dan gimana gue ngediknya sampai lebih dalam lagi adalah ketika gue punya band funk dulu. Funk pas Sundan gitu. Gue dulu di Bandung kan kuliahnya. Dan gue akhirnya nge-cover, nge-cover lagu Santai ini. Nge-cover lagu Santai ini dalam format. Ketika itu band gue yang trio beralih jadi yang full band dengan brass section. Terus gue melakukan tribute dengan meng-cover dengan formasi yang menurut gue perfect banget sih. Jadi gue kayak anjing gue bisa bawain lagu ini dengan versi band gue. Pada waktu itu namanya. Di saat ini bersamaan, gue bisa ketemu Bang Roma Irama. Disinkronize. Ini gara-gara David nih. Gue ngobrol sama Roma Irama. Terus... Bahkan itu gue... Maboknya apa bang? Gitar strata gue yang tahun 70-an di tangan sama belia. Udah gitu gue manggung disinkronize di hari yang sama. Dan gue membawakan lagu itu. Itu kayak... Ini Paul banget sih. Paul banget. Tapi sayangnya setelah itu gue ada problem. Gue gak main band lagi. Kayak shutdown gitu. Dan... 2017 itu gue inget banget manggung. Dan gue gak pernah denger lagu ini lagi sampai sekarang. Baru gue sekarang denger lagi. Oh iya serius loh. Iya. Karena yang udah kayak... Udah bentok gitu. Gue gak tau mau ngapain. Pas lu bawain lagu santai, Roma nonton. Eh. Nggak tau lah gue. Nggak tau lah. Nggak tau lah. Dibelang aja apa. Dibelang langsung. Dibelang aja. Anggung. Pokoknya gue yang kayak.. Gue kuas banget bisa bikin dengan brush action yang mewah banget. Kamu terlalu Ya gitu sih pada saat itu Ya gue baru dukir lagi sekarang Dan emang dasyat sih Dengan bassline yang simple Keci banget Terutama suara wah Jadi gue tuh dulu sebagai gitaris Efek yang gue beli pertama tuh wah Sama kayak gue Karena gue suka banget kan Karena gue suka banget suara kuak kuak Dan itu kan musik fung banget ya Dan di musik disini Gue yang dangdut Bisa cekuak cekuak Kayak film Blacksploitation gitu James Bond Arah kulit hitam gitu Jadi itu bener-bener Total pengalaman yang udah beres sih Kelar gitu Dan apa ya Gue juga inget ya Menarik juga Roma Irama juga nyebutnya funky dude Dan Itu banyak ya Rulisan-rulisan yang kayak gitu ya Yukawa itu ya Yukawi Sama terus juga katanya Ndralas Mana nyebut lagu ini Dangdut Fusion Sebenernya karena dangdut itu kan Balik lagi Flexible sekali ya Jadi apa yang sedang popular saat itu Pasti ada Bisa masuklah ke dangdut Apalagi tahun 70an udah pasti kayak Fang soul itu Ya sama tentunya Rock 70an gitu ya Itu masuk banget dengan dangdut gitu Ada lagu yang Dangdut dengan Fang soul gitu ya Seperti tadi kan ada yang bilang Funky dude lah apa segala macam Ada soul dangdut Ya kan dangdut soul Ada juga ya Ada jadi dibilang soul dangdut Dan lagunya pun menceritakan tentang itu Tentang Tentang musik soul dan dangdut Dan juga bagaimana Dangdut tuh tadinya Dibilang kampungnya jadi nggak Ya Hal-hal kayak gitu lah Itu dari tahun 70an tuh kayak gitu Karena memang udah ada Malam ini ya Iya Perlawanan antara Fungsik orang Elite sama Gedongan sama Yang bawah Dan benang merahnya Antara Si Apa Tadi Bandnya Band Rumah Irama Blackmore Ditchy Blackmore Iya Ditchy Blackmore Tapi dia ngambil Fangnya dari mana sih sebenernya Macem-macem Katanya sih waktu itu dia Juga Dengerin James Gang Oh James Gang James Gang kan ada unsur Fang soul-nya sebenernya Jadi dia Ya intinya hal-hal kayak gitu lah Maksudnya dari era itu Tapi memang Ya Orang Irama kan Emang nyanyi lagu pop juga Gitu kan Dia juga Sebelumnya juga Melayu Di akhir 60an Di akhir 60an pun Dia Manggung-manggung Jadi vokalis gitu ya Dia ingin band Banyak lagu pop juga Atau yang lagi Saat itu lagi populer Dari mulai yang Radar-radar crooner Seperti Tom Jones Sampai Yang lebih Upbeat juga Dia nyanyi Jadi kalo dahulu Emang pertama lagi DM-nya Ya emang Kan ini gimana Bisa di Elia di Boneka India itu ya Elia Kadama Ya kalo menurut Wintrap gitu Kita kan mesti ngeliat Sisi lebih percaya Kalo misalkan Kita ngomongnya Jendral Musik Dari penyajian Ya Jadi Enggak bentuk Bentuk gitu Ya Masalah penyajian itu kan Yang akhirnya Kita bisa Lihat lebih luas Bagaimana Dangdut itu sendiri Jadi sebuah Espresi itu Enggak Enggak melulu dari bentuk Gitu ya Ada Cikau Bakal Yang akhirnya Dia ngebentuk Gaya musik tersendiri Yang akhirnya Kita pahami Sebagai Dangdut Cuman Menurut saya sih Ya mungkin Yang ngebentuk Dangdut Bentuk penyajian Dari segala fashion Dari segala macem Malanya itu ya Emang yang dimulai Bisa dibilang dari Romai Ramai Romai Ramai Soneta Soneta Dengan satu paket Satu paket Dangdut Jadi kalau Dangdut yang pertama apa Ya Relatif Ya oke Ya Tapi ya Dangdut Di saat Dangdut Naik gitu Yang menawarkan Paket lengkap Yang dibutuhkan Dangdut gitu ya Ini budaya Dangdut nih Itu Romai Ramai Ramai Romai Ramai Soneta Dia superstar pertama ya sih Dulu gak ada Dangdut Adanya Mursiq Melayu Dulu gak ada Dangdut Dada Dada Musiq Melayu Gitu kotok Iya iya gitu Pas ngobrol gitu ya Pas ngobrol Pas ngobrol gitu Lagu kedua kali ya Apa adit aja dulu ini udah ya Udah ujung-ujung soalnya Oh begitu Oke Tinggal satu-satu jatahnya Apa? Mele lagu Lagu apa? Iya udah Cuma satu atau dua? Satu-satu Jajah Apaan sih? Eh, lo ga ada sebenernya Lo masih kecilin tadi Dari awal dulu Iya Asik 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 Terima kasih. Mulai dari ekspresi budaya yang gila-gilaan pada saat awal-awal berbaru, sampai kegiatan colong-nencolong tadi. Sampai ini kontekstual ini sangat-sangat menurut saya ya. Karena lagu ini pertama kali saya dengar waktu saya mencoba untuk memahami posisinya Mesra Records. Dan waktu saya dengar ini tuh saya, wah ini nih yang mungkin yang bisa mewakili posisinya Mesra Records pada saat itu. Karena dari proses pembentukan ini tiba-tiba dia bisa satu album sama di Suprako yang pada saat itu suaminya. Mungkin tadi kayak konteksnya kayak gini, yaudah, istri lo aja sudah nyanyi gitu. Terus permasalahan mengenai, apa namanya, pengiringnya Brimo Restart, yang dari band Brimo. Pada saat itu musik populer justru dijadiin alat propaganda sama orde baru. Yang tadinya hanya buat, wah ini harus diatur segala macam, tapi akhirnya setelah ada kebebasan itu, akhirnya justru elemen-elemen pemerintahan ini dipakai untuk ngasih tahu kalau kalian semua bebas dengar musik populer. Kalian bebas menjadi barat, kalian bebas menjadi Brazil. Apapun itu melalui elemen-elemennya itu sendiri. Pembentukan kayak bahkan sampai perusahaan-perusahaan milik adara, PLN aja punya Benelettrica. Dan itu bisa kita lacak itu strateginya itu luar biasa, sedemikian rupa supaya bener-bener order lama itu udah selesai. Dan yang menariknya lagi sebenarnya kita melihat mesra itu posisinya itu semacam menyelamatkan di situ. Dia menyelamatkan kursus, dia menyelamatkan dana kursus kita, sebelum akhirnya menjadi besar ya. Dan kita bisa lihat, nggak lama setelah order lama bubar, irama rekords bubar. Dan dia harus membentuk yang lain. Nah, permasalahan yang tadi filler, segala macam, itu bisa saya ceritakan. Dan yang paling terakhir sebenarnya yang menarik adalah masalah tolong laku. Di sini dia nggak diksit tahu, dan beneran kalau misalkan orang dengar langsung dan nggak tahu Astrid Gilberto, mungkin nggak. Wah ini Susana, jago banget deh nyanyinya ya. NL, ke pengarangnya NN. Itu bisa NN. Dan sama sekali kalau misalkan kita lihat albumnya, nggak, dikasih tahu. NN kalau nggak ada yang kata. Gue jadi ingat kalau nyambung soal ini, ngomongin Astrid Gilberto, sebenarnya ada albumannya juga Ari Kuzmiran. Di album itu kan dia ada masa-masa muda ya, kalau nggak salah. Iya, tapi itu datang 70-an awal. Iya, dan sama kayak lagunya Astrid Gilberto di bahasa Indonesian. Iya, iya, iya. Seperti-seperti itu, dan ini mewakili sih menurut saya, apa namanya? Iya. 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 Iya, mungkin nggak kalah pentingnya kita bisa lihat bagaimana selebritas dibentuk pada saat itu gitu. Kayak Susana harus dipaksa, disini tuh fillernya tuh ngomong, eh tulisannya tuh, layar notesnya tuh dia ngomong, kalau, seperti juga suaminya, Susana lebih dikenal di layar putih sebagai bintang film, tetapi sebagai vokalis dalam lagu ini, telepon song dinyanyakan baik dan menarik juga berkat hiasan permainan dari Brimoresta. Iya, proses pembentukan selebritas itu mengarah banget ke Hollywood gitu. Orang yang bisa punya kealian acting juga diharapkan bisa bernyanyi pada saat itu. Dan, ya, kita bisa belajar banyak sih tentang konteks itu dalam musik populer pada saat itu, terutama melalui kompilasi ini. Dia bisa nyanyi tapi ya. Bisa. Efek makan melati. Blom-blom. Blom-blom ya. Dan lagunya bukan lagu gampang loh itu. Iya. Tapi bisa dibilang juga, ini kan memang debutnya dia kalau nggak salah. Nanti ada album ya, sama Endic juga ada. Ini debutnya. Dan memang Bosanova ya kayak astrut gitu. Dia kan nggak bisa nyanyi sebenarnya. Nanti tidak bisa nyanyi tangga butip ya. Jadi memang cocok juga buat Susana sebenarnya. Memang dia memang ya ada fales-falesnya tapi memang ekspresinya jadi enak gitu. Jadi pas gitu. Jadi, sekali lagi ini juga dirilis di rekaman kompilasi. Jadi kayak, kayak apa ya, Remako, Mesra, di awal keberadaannya mereka itu kerap kali merilis kompilasi. Kalau di Remako tuh yang paling terkenal adalah kompilasi Aneka 12. Jadi 12 lagu biasanya itu perkenalan buat aksi-aksi baru. Dan itu juga jadi materi yang akhirnya dikirim ke TVRI gitu untuk aksi-aksi tersebut. Dan bahkan ada beberapa yang.. Atos baliknya. Iya, atos baliknya. Jadi gini. Jadi ada satu kasus yang akhirnya membuktikan hubungan itu gitu. Jadi, contohnya saat gue pernah mewawancara Nur bersaudara. Mereka bilang, iya dulu kita ada juga band tuh one-off lah sama temen-temen kita SMA 3. Namanya The Topps. Kita sempat main tuh di TVRI. Langsung gue mikir gini. Wah ini ada nih di kompilasi-nya Mesra. Lagunya Don't Let Me Down bukan lagu Beatles. Iya, kok kamu tau? Itu ada dirilis. Hah? Ada dirilis kata dia. Karena dia setau dia itu buat TVRI. Jadi kan playback kan. Jadi mereka ngerekaman dulu. Pas TVRI di playback gitu. Dan ternyata si rekaman itu dimasukin ke kompilasi salah satu yang kompilasi label. Jadi kalo di Remaco itu namanya Aneka 12. Kalo di Mesra itu ini dan itu kalau masalah. Kalo ini, ini dan itu ya? Iya, ini dan itu nih. Volume 2. Volume 2 ya? Iya. Ini yang warna hijau kan sih? Biru. Eh yang biru ya? Oh ini bagus. Love is Blue. Ini yang ada lagu kus bersaudara juga kan di Line of Evergreen. Iya, iya. Yang berusaha memainkan gaya seperti itu di Indonesia. Ada si tombol sisernya. Sitsis Bosanova. Gitu-gitu lah. Jadi ada macam-macam lah di era itu. Sampai ke belakang. Sampai kayak Cintaku yang paling terkenal ya? Mungkin ya? Iya. Iskandar. Cintaku pagamu sedalam laut pasifik. Oh iya. Itu Bosanova ya? Itu juga. Itu versi bahasa Indonesia dengan orang baru gitu. Ya gitu lah ya. Ada lagi? Mau? Anto? Ada lagi? Ada lagi ya? Si punya 5 menit terakhir, kayaknya ada yang mau. Kesimpulan kali Adit nih. Iya, siapa tau bisa terus kayak gini-gini nih. Ya kayak gini berarti emang kalo buat pemirsa ya. Hahaha. Ingin terus. Hahaha. Ya, langsung ngedik aja kayak Raman Sata aja ya. Gitu. Supaya bisa jadi. Ini bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Gak cuma kita doang. Dan nyari datanya pun bisa kalau memang katakan agak-agak sulit. Bisa dateng atau hubungi Raman Nusantara. Siapa tau bisa disediakan gitu untuk dibantu gitu ya. Gitu. Ingin tau dari hal yang paling menarik untuk diketahui yang spesifik gitu. Misalnya ada satu rekaman. Pengen tau ABC. Nanti mungkin di apa diperbantukan dengan arsip-arsip atau data. Atau bahkan literatur yang tersedia yang sudah di asipkan di Raman Nusantara. Dan kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Lebih seru lagi. Mungkin Good School nanti ke depannya bisa. Bisa mengenai obrolan seperti ini. Siap. Siap. Ya malah kan. Emang hari ini juga emang kebetulan kita ada program Holi Record itu. Malah justru sebelumnya gue ngontak Gary pun. Sebenarnya buat short course kan. Malah hari ini bentukannya gimana kalau dibikin diskusi aja. Bikin pilot project segala macem. Malah justru bayangannya nanti bisa kerjasama. Disini kan kita banyak banget nih. Divisinya Raman Nusantara bisa kerjasama sama Ruru Radio. Atau teman-teman di Goodside. Sebelah itu. Goodside itu isinya studio-studio seniman. Yang bermukim disitu. Mungkin kedepannya bisa sering kerjasama. Itu sih. Ya. Ada lagi? Anto mungkin? Udah? Nggak ada dua. Sebelahan lagi. Sebelahan lagi. Ini. Nulis sama bikin buku. Pokoknya keluaran-keluaran Good School. Yang ngurusin. Ya kalau mau dirangkum silahkan. Ya. Ya. Nanti bisa lagi ngomong itu. Kasana. 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 Nanti bisa dirangkum. Nanti di-share lagi. Biar kita benar-benarin dikit. Jadi enak. Bisa di-share ke. Bisa jadi newsletter atau apa gitu. Dan itu kan bisa terus ada ya. Hal kayak gini. Ini seru soalnya. Alih fungsikan ya. Nanti ya. Mudah-mudahan lebih. Lulus lagi. Dan bisa dipersiapkan. Lebih baik lagi. Sebelum jadi kita bisa mengundang teman-teman yang di Bandung. Gitu. Yang seru. Yang bisa. Yang kita tahu punya kapasitas. Biar berbagi juga gitu. Misalnya di sebelum ini juga kan ada beberapa. Ketemuan seperti ini. Yang emang dulu bergairah sekali gitu. Sekarang. Yang kemarin-marin sempat terhenti. Dan ya mudah-mudahan dengan ini bisa men-trigger. Dan Antol juga dulu pernah buat namanya. Ya. Kurang lebih seperti ini gitu. Walaupun memang ada unsur-unsur kasihkan kolektor-kolektor gitu. Yang kayak. Ini lagu gue punya rare nih. Asang nih. Gitu cerita. Gitu cerita. Gitu dapetinnya. Blah-blah. Tapi ini kan lebih ke karyanya. Tapi ya. Mirip lah. Dengan semangat yang sama sebenarnya. Tapi gak harus punya gitu. Pengatahuannya bisa dimiliki oleh semua orang. Semuanya. 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 Oke. 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 Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman Irmanusandara yang ada disini. Dalam program Holy Record ini. Yang akan nantinya juga ditayangkan di YouTube channel-nya Good School. Yes. Sampai jumpa dan menikmati pembicaraan di tanggal 1 dan 2 Mei nanti. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.